Intro Ribuan warga Rusia dilaporkan kabur setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer. Sebagian dari mereka ada yang menuju Finlandia, Georgia, dan negara tetangga lainnya. Menanggapi hal ini, Rusia telah mengerahkan tentara dan kendaraan lapis baja keberbatasan Georgia. Pihak yang bertanggung jawab atas pengerahan pasukan ini adalah layanan Federal Rusia atau FSB. FSB mengatakan tujuan pengerahan pasukan itu untuk memastikan bahwa pasukan cadangan tidak meninggalkan negara sebelum menyelesaikan wajib militer. Menurut Departemen FSB di perbatasan, pihaknya hanya mendirikan pos pemeriksaan di lokasi. Sementara itu, dalam video yang beredar jalur perbatasan Rusia-Georgia dipada tiripuan warga, mereka membawa tas dan koper besar untuk pergi meninggalkan negara. Sementara di jalur lain, antrean kendaraan mengular panjang menuju Georgia. Dikutip dari Newsweek, sebelumnya beredar kabar bahwa Putin akan mencegah pria usia wajib militer untuk meninggalkan negara. Larangan pepergian itu akan diumumkan oleh Kremlin setelah berakhirnya referendum yang sedang berlangsung di empat wilayah Ukraina yang diduduki, yakni Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Artinya, larangan tersebut akan secara resmi berlaku mulai 28 September 2022. Meski begitu, Kremlin belum merilis pengumuman resmi terkait larangan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!